Intro Olahraga adalah aktivitas yang penting bagi tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bila dilakukan secara teratur. Selain membuat tubuh menjadi sehat, olahraga juga diakini mampu membangun semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun dengan rutinitas dan kesibukan pekerjaan sehari-hari, banyak masyarakat di kota besar yang kesulitan untuk menyisikan waktu untuk dapat berolahraga. Salah satu pilihannya adalah berolahraga di waktu malam. Namun pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah efek berolahraga di waktu malam bagi kesehatan tubuh? Mengingat sebenarnya waktu malam adalah waktu biologis bagi tubuh kita untuk beristirahat. Sebenarnya kan olahraga tidak ada masalah dilakukan pagi, siang, sore, atau malam. Semuanya memberikan respon yang sama terhadap tubuh. Sebenarnya ada kondisi tertentu yang berhubungan dengan siklus sehari ya. Misalnya yang kita tahu bahwa pada umumnya kita bekerja siang hari. Bekerja siang hari, kita sibuk siang hari, tidak ada waktu olahraga mungkin siang hari. Dan orang melakukan olahraganya sore atau malam hari. Dilihat dari sisi medis sebenarnya melakukan olahraga di pagi ataupun malam hari tetap bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Namun tentunya juga harus tetap memperhatikan kondisi fisik dari masing-masing individu. Seperti yang dialami oleh Hairudin, kesibukan dan rutinitas pekerjaannya sehari-hari membuatnya hanya memiliki waktu berolahraga di malam hari. Dalam satu minggu, pria berusia 50 tahun ini setidaknya 3 kali bermain bulu tangkis. Akan tetapi, porsi latihan tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi fisiknya yang sudah tidak lagi mudah. Karena apabila dipaksakan, justru akan lebih berbahaya. Ya, kalau saya sih, latasinya kalau sudah capek sekali, ya sudah berhenti, jangan dituruskan. Karena memang saya suatu waktu main itu sampai berkali-kali, dan saya merasa tunang-tunang, dan saya langsung berhenti, tidak dituruskan lagi, karena ya sudah tidak mungkin. Salah satu manfaat melakukan olahraga teratur adalah mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Saat ini, risiko terkena penyakit jantung tidak didominasi oleh orang-orang yang telah berusia lanjut. Pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan merokok, serta istirahat yang tidak cukup, membuat orang-orang berusia relatif muda, kian rentan, terkena penyakit yang dilulukan sebagai silent kill ini. Jumlah penerita penyakit jantung dari tahun ke tahun pun semakin meningkat. Jantung bekerja merespon kebutuhan, tetapi kadang-kadang pada orang-orang tertentu yang punya keterbatasan atau masalah dengan jantungnya, responnya itu tidak sesuai atau tidak bisa mengejar kebutuhan dari badannya untuk itu. Pandangan yang muncul dari beberapa kasus bahwa melakukan olahraga di malam hari dapat memicu serangan jantung adalah pandangan yang keliru. Yang perlu diperhatikan saat melakukan olahraga di malam hari adalah persiapan sebelum berolahraga. Suhu pada malam hari yang cenderung dingin membuat suhu tubuh kita agak sedikit lama beradaptasi tidak digunakan untuk berolahraga. Untuk itu dianjurkan untuk melakukan pemanasan ekstra. Hal ini bertujuan agar jantung dan aliran darah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terpenting adalah memilih jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan fisik dari setiap orang. Gimas Praditya, Eka Ahmad, Luki Kurniawan, Jakarta